Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Berbagai cara menjadi pilihan untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Di kota Surakarta, Jawa Tengah, warga seniman dan mahasiswa memperingatinya dengan membuat karya sini rupa dan juga musik etik. Bertempat di Taman Ngarso Puro, kota Surakarta, seniman dan mahasiswa bersama-sama merayakan hari lahirnya Pancasila. Mereka membuat lukisan tangan mengelilingi lambang Garuda. Karya seni rupa ini menjadi simbol gotong royong demi mencapai cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila. Selain itu, para peserta aksi juga memainkan musik etnik, sebuah alat musik tradisional asal Maluku menjadi pengiring kehidmatan peringatan ini. Melalui acara peringatan hari lahirnya Pancasila ini, peserta aksi mengingatkan pentingnya gotong royong termasuk dalam melawan pandemi COVID-19. Harapannya agar pandemi ini segera berakhir.